Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Aplikasi bawaan yang tidak kita butuhkan, tentu saja hanya akan menyita ruang penyimpanan dan membuat tampilan menu aplikasi terlihat banyak. Padahal aplikasi yang sering kita gunakan di HP biasanya hanya tertentu saja. Nah, pada tutorial kali ini saya akan berbagi trik, yaitu cara menghilangkan aplikasi bawaan di HP Android. Oke, sekarang silakan simak video tutorialnya. Dan sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe di channel Samkabuk ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Untuk menghilangkan aplikasi agar tidak terlihat lagi di menu Android, kita bisa melakukannya dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu Link to HD. Kalian bisa mendownload aplikasi ini di Playstore atau juga melalui link yang ada di deskripsi video saya ini. Untuk contoh, disini saya akan menghilangkan aplikasi bawaan Android, yaitu Drive. Setelah dihilangkan, aplikasi Drive ini nanti tidak akan terlihat lagi di menu. Oke, sekarang kita buka aplikasi Link to HD. Setelah terbuka, langkah pertama silakan tap garis 3 yang ada di atas ini. Lalu, pilih sistem untuk menampilkan aplikasi sistem yang ada di HP Android kalian. Berikutnya, scroll ke bawah dan cari aplikasi sistem yang akan dihilangkan. Contoh, disini saya pilih aplikasi Drive. Langkah berikutnya, sekarang tap lagi titik 3 yang ada di atas ini. Berikutnya, pilih hapus untuk menghapus aplikasi Drive ini secara permanen. Namun, untuk melakukannya disini kita harus mendapatkan akses root. Nah, buat teman-teman yang HPnya belum di root, jangan khawatir karena masih ada cara yang kedua, yaitu menonaktifkan aplikasi supaya tidak terlihat di menu utama. Oke, untuk melakukan cara yang kedua, kita keluar dari sini. Lalu sekarang masuk ke menu pengaturan atau setelan yang ada di Android. Berikutnya, pada menu setelan ini, kita scroll ke bawah dan pilih aplikasi. Mungkin pada pengaturan HP agak sedikit berbeda ya untuk mencari list aplikasi ini. Kemudian setelah kita dapatkan list aplikasi ini, berikutnya kita scroll dan cari aplikasi yang akan kita nonaktifkan, yaitu aplikasi Drive. Dan disini kita pilih lagi nonaktifkan. Oke, cukup begini saja. Berikutnya, aplikasi Drive ini, yaitu aplikasi sistem, sudah hilang dan tidak akan terlihat lagi pada tampilan menu. Lakukan cara ini ke aplikasi sistem lainnya, agar tampilan menu HP kalian terlihat semut, karena tidak terlalu banyak aplikasi sistem yang ditampilkan. Baik, mungkin sekian saja untuk video tutorial kali ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikannya di media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.